Saya tidak kesalahan di sini Bu ya, saya ikuti semua turun-turun pemerintah. Iya, 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 tadi saya bilang saya lagi enak badan, makanya begini pakaian, ya, sudah ya. Viral, Oknum Satpol PP pukul wanita hamil saat penertiban PPKM tanggal 15 Juli 2021, Selebes Magazine. Terima kasih telah menonton! Namun, warung milik Rosmayanti dan Ivan ini sudah tutup sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski sudah tutup, keduanya sedang melakukan live Facebook untuk mempromosikan dagangan. Aktivitas ini dilakukan di kafe yang juga rumah tinggal mereka. Namun berdasar keterangan yang beredar, petugas mengira jika masih ada aktivitas di warung tersebut. Pada video CCTV yang beredar, terlihat gerombolan petugas mendatangi sebuah kafe di Kabupaten Goa. Kemudian terjadi cekcok antara pemilik kafe dengan petugas. Lalu salah seorang Oknum Pol PP melakukan pemukulan kepada pria pemilik kafe. Tak terima suaminya dipukul, sang istri kemudian marah dan menyerang balik Pol PP. Petugas kemudian membalas dengan memukul perempuan pemilik kafe yang sedang hamil 9 bulan itu. Belum ada keterangan resmi terkait kasus ini. Namun, pemilik kafe telah melaporkan kejadian ini ke kepolisian terkait. Sementara itu, pas jadi pukul, Rosmi Yanti sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Lalu kemudian kondisi ibu hamil dan janinnya dipastikan sehat. Kondisi ibu hamil dan janinnya dipastikan sehat. Astagfirullahalazim. 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 Tunggu-tunggu sayang. Saya lapor pak. Weh, weh, weh. Weh, astagfirullahalazim. Dia memukul pak. Dia memukul pak. Dia memukul pak. Kurang ajar dia memukul. Pak, lihat pak. Pak. Weh, astagfirullahalazim. Eh, saya beba di sini pak. Ini rumah saya pak. Jangan sayang. Jangan sayang. Astagfirullahalazim lihat pak. Anda anggota. Anda anggota seperti itu. Andang kota seperti itu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dia memukul pak. Dia memukul. Lihat pak. Dia memukul ya. Dia memukul di sini saya juga pak. Astagfirullahalazim. Tunggu ya. Tunggu saya lapor. Tunggu saya. Tunggu saya gak sedikit sabar. Sabar. Jadi saya untuk menolong gitu. Ada enggak bahasa yang kasar terhadap ke satias? Tidak. Itu keluar kata-kata seperti itu pada saat pemukulan. Terus alasannya dia memukul kenapa? Oh, karena ini pak. Dia masuk di lapar. Dia ketanya emosi ya. Dia bilang santai. Dia bisa begitu ini sama pak. Dia juga permasalahan pakaian saya. Loh, kenapa dengan pakaian saya? Ini kan rumah saya. Terus dia tidak, tidak, tidak. Tidak ini. Ada para perempuan yang bilang. Kamu bukan warga di sini. Saya bilang, saya warga di sini. Terus dia tanya. Dia bilang, kenapa kamu buka? Kamu kayak orang barat ya? Saya serah. Saya benar asli di sini. Tansu di Goa. Dia bilang, kenapa kamu kamu seperti itu kayak orang barat? Loh. Saya bilang, apa-apa bukannya dengan bawa kopi? Apa kalau kamu tak atas kejadian ini? Oh, yang itu yang pernah keluar di tangkap. Saya tidak terima. Kenapa harus pemukulan? Dan kami juga sudah pak. Kami sudah bilang, ini di live. Ini di live. Tolong, kami putar musik itu hanya untuk di live. Kami cari endorse di sini. Kami endorse. Kami tukang endorse, cari nafkah. Masa cuma nampak pun dilarang. Sekarang kemarin, kemarin sudah ditutup. Kami sudah cuma dapat 30 ribu. Kami mau ngakai apa kalau tidak endorse? Masa di live kami dilarang? Bisa tak, nama-nama kamu apa? Saya Riana. Saya Nur Halim. Tapi nama Facebook di Pantuan Kota. Di situ saya live. Di situ semua kejadiannya ada di situ. Bupati Gowa Adnan Purita Ihsan angkat bicara terkait Oknum Satpol PPK Bupaten Gowa yang diduga melakukan penganiayaan terhadap pemilik kafe di daerah Panciro, Rabu, tanggal 14 Juli 2021, malam. Tanggapan itu dituliskannya di akun Instagram miliknya yakni Ad Adnan Purita Ihsan. Di dalam Instagram pribadinya yang sudah terverifikasi, Adnan memposting gambar tangan dalam kota merah dan dengan latar belakang hitam. Di bawahnya tertulis stop kekerasan dengan huruf kapital. Dalam captionnya Bupati Gowa ini kemudian menyampaikan pernyataannya terkait kasus kekerasan yang dilakukan Oknum Satpol PP saat melakukan penertiban di salah satu kafe. Berikut isi lengkap caption tersebut. Saya tidak mentolerir tindak kekerasan hari ini. Saya banyak menerima pesan dan telepon terkait kelakuan Oknum salah satu Satpol PP di lingkup pemerintah Kabupaten Gowa. Mohon maaf saya tidak bisa membalas satu persatu terkait aksi pemukulan yang dilakukan Oknum Satpol PP Kabupaten Gowa saat melakukan penertiban dalam rangka penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Saya menyesalkan dan tidak akan mentolerir kejadian tersebut dan menyerahkan kasus itu untuk ditindak lanjuti pihak kepolisian. Bagaimanapun karena ini sudah masuk ranah hukum, kita serahkan sepenuhnya penanganannya ke kepolisian. Saya tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan apalagi itu dilakukan oleh perangkat pemerintahan. Sejak video ini beredar semalam, saya sudah instruksikan Inspektorat untuk menindak lanjuti. Sejak awal dilakukannya penertiban PPKM, saat memimpin Apple, saya selalu katakan kedepankan sikap humanis tapi tetap tegas. Tapi jangan artikan tegas itu untuk bertindak kasar. Apapun yang berkaitan dengan kekerasan, tidak dapat dibenarkan. Segala tindakan yang tidak sesuai sob penertiban tak akan saya tolerir. Di masa sulit seperti ini, semua mesti menahan diri dan bekerjasama. Demikian Selebes Magazine memberitakan yang disadur dari berbagai sumber. Editor Mustafa Kamal Tetapi humanis tetap tenang, sabar, sesuai dengan kaedah orang Goa. Tetapi kalau ada yang melanggar, sanksinya tetap sesuai dengan ketertuan yang ada. Ini berlaku untuk semua Satpol PP di Jagad Raya Indonesia Raya Tercinta ini. Ingat ya, Satpol PP, aku nggak tahu status kau dalam kepemerintahan ini apa. Apakah pegawai negeri, apakah honorer, atau apa, aku nggak tahu lah. Dan cara masuk Satpol PP ini pun aku nggak paham karena aku bukan pemerintahan. Cuma harus kau pasang pake otak kau dan jantung kau, kau dengar pake jantung kau, kau digaji dari uang rakyat. Tak ada pula Bapak Jokowi meluarkan saldonya untuk menggaji kau. Paham kau? Udah? Oke, kau berlandaskan menjalankan tugas. Cuma yang aku ingatkan, harus-harus pake etitut, ngomongin harus pake etitut. Yang harus aku ingatkan, kau mau menjalankan tugas, mau menjalankan puki ayam, sambal belado, segala macam, jangan kau arogan, ya. Salpo PP, khususnya di Medan ini, dan banyak siaran-siaran Salpo PP, selalu aku lihat arogan. Lebih parah arogannya daripada polisi, daripada tentara. Kalau polisi masih bisa lagi minta tolong, minta tolong. Aku tengok Salpo PP ini, ya, yang matakan gitar semalam, aku masih diam. Nggak ada aku ya buat video, ya. Matakan gitar-gitar pengamen, ya. Ya, sudahlah. Karena aku dengar, udah ada minta maaf kau klarifikasi, ya. Tapi ini ke sini, mengesalah PPKN dan biologi ini, kau arogan kali, ya. Nggak usah kau campak-campak pedagang-pedagang itu, ya. Sayur-sayurannya segala macam di pinggir jalan. Orang itu pun, kalau ada lapaknya yang bagus, di mall sana, nggak mau deh jual di emperen jalan. Baru, kami pun, mamak-mamak yang miskin ini, kalau harus naik tangga lagi, harus naik mall lagi jauh segala macam, mau beli sayur, hanya mau beli kangkung. Kami pun males, kami suka membeli ini di pinggir jalan, lebih fresh, lebih gampang kami dapatkan. Karena mamakku udah tua, nggak sanggup lagi beli ke pasar, harus naik-naik mall segala macam. Udah? Jadi, kalau mau merapi kau segala macam, kau kasih lapak. Baru kedua PPKN ini, ya, udah banyak disalahkaprahkan. Yang dibereskan kerumunannya. Udah? Jadi kau bilang, sama orang yang berjualan, ataupun sama orang yang berkerumun, jangan berkerumun. Udah? Dibikin nomor antrian. Kayak apa akan teripan di otak kalian? Kalian kasih solusi. Jangan pedagangannya. Kalian huru-harakan, ya. Kalian rusak dagangannya. Mau kalian ambil, kalian masukkan ke mobil kalian itu, mobil pickup kalian, ya. Mau dapat makanan gratis, baju gratis, dagangan gratis kalian, ya. Arugan kali. Yang buat aku bikin video pagi ini adalah, itu ada dari mana itu? Daerah mana? Pakai bukan di Medan itu. Salpoh PP-nya, sampai menampar istrinya lagi hamil, kan, yang punya warcop, ya. Kan ngapain kau main-main PC kau? Hah? Udah kau masuk ke warcop orang, kelapa orang, dengan arogan kau, udah pake baju itu, kok udah hebat kali? Berapa gaji salpoh PP ini rupanya? Aduh, jadi sombong lagi deh. Iya kan? Baru kok ngapain main PC, Pak? Denger ya, Pak, ya. Menjalankan tugas, menjalankan tugas. Kalau mamak-mamak, maki kalian agak cocok lagi, karena muncul mamak-mamak. Kalian laki-laki, dan kalian orang yang berpakaian dinas, kalian tunjukkan, kalian salpoh PP yang baik dan benar, ya. Jangan kasar, jangan arogan, jangan kalian main PC. Jadi aku buat main video pagi ini, karena udah keterlaluan. Salpoh PP lebih arogan daripada polisi, daripada aparatnya. Tengok yang kejadian ditampar istri lagi hamil itu kan, malah polisinya mendamaikan kan, polisinya gak arogan. Malah bapak itu yang so arogan, aduh, Pak, Pak, salpoh PP semoga dihapuskan aja, gak usah pake salpoh PP ya. Biar polisi aja ngamankan semuanya. Sombong kali, salpoh PP ini, sadar kalian makan dari uang rakyat, ya. Makan dari uang rakyat. Hanya rakyat harus kalian dihormati. Udah, kalau pedagang agak ngelawan, disuruh tutup segala macam, wajar manusiawi. Namanya orang makan, cari duit hari itu untuk makan hari itu. Kalian salpoh PP punya gaji bulanan, ada tunjang kiri, tunjang kanan, tunjang depan, tunjang belakang, ya kan? Jadi gak usah arogan, say, gak usah arogan. Kalau gak mampu kau jadi aparat, gak mampu kau jadi tenaga ini, apa-apa lah, utamanya polisi, apa itu, salpoh PP itu. Gak usah, gak usah kau, kau gak punya kesabaran, kau masih barbarnya, kau kayak ratu ento, udah mendingan kau jadi influencer aja, ya kan? Cocok kerasa? Ingat itu ya salpoh PP ya. Jangan bikin kami jadi, jadi lebih kasar lagi sama kalian. Hati-hati, rakyat yang dizolimin, akan lebih bisa lebih parah dari sikap kalian, ya. Apalagi pedagang-pedagang kaki lima, itu barbar semua itu, 60 derajat lebih parah, emosi dan sikapnya daripada ratu ento. Kalau ada berkumpul semua tukang sayur, pedagang pinggir jalan, musnah kalian salpoh PP.